Dendam sejagat jilid sembilan Gulungan ombak yang berkejaran mim bawa suara deruan yang keras Suatu pertarungan berdarah yang mengerikan sebentar lagi akan berlangsung di sana Kusihang menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya Makin dihimpun ia merasa kekuatannya makin menghebat Tiba-tiba Bentakan menggeledeka yang sangat mimekikan telinga berkumandang Mimecahkan keheningan Secepat kilat tubuhnya menerjang ke muka Dalam waktu singkat ia lancarkan lima buah pukulan dasyat menghantar M lima orang musuhnya Cepat gerakan tubuhnya, hebat serangannya, betul-betul mengerikan hati Segulung hembusan angin dasyat, ibaratnya amukan gelombang dasyat di tengah samudera Dengan cepatnya menggulung ke arah lima orang itu Empat orang lelaki bercambang yang mengembol pedang itu menjerit kaget Cepat-cepat mereka terdesak mundur sejauh tiga-empat langkah Si pedang emas siationg diyok tertawa dingin, tubuhnya berputar kencang, lalu sepasang telapak tangannya disertai selapis tenaga pukulan yang dasyat memunahkan datangnya ancaman itu Pada saat yang bersamaan itulah kusihang tertawa dingin, serangan mematikan kembali dilepaskan Kakinya berputar kencang, dengan suatu gerakan yang sangat aneh ia mendesak ke sisi tubuh kedua orang lelaki bercambang itu Berbareng itu juga lima buah jari tangan kanannya direntangkan, lalu di antara sencilan dan getarannya lima gulung angin tajami luncur keluar dari ujung jari tangannya itu Dengan cepat angin serangan tersebut menyergap jalan darah huhun hiat, kaum maoh hiat, hungun hiat, gisi hiat, dan gisin hiat di tubuh kedua orang lelaki bercambang itu Si pedang emas siationg diyok sendiri pun sama sekali tidak berdiam diri belaka Begitu lolos dari sergapan lawan yang dasyat, serangan mematikan segera dilancarkan Sepasang telapak tangannya melakukan gerakan-gerakan yang aneh dan menciptakan desingan angin tajam yang menggidikan hati Angin pukulan yang dasyat dan tajam segera menganca M18 buah jalan darah penting di tubuh kusihang Waktunya persis berbareng ketika kusihang sedang menyergap dua orang lelaki bercambang itu Pengalaman pertarungannya selama beberapa kali membuat kusihang mempunyai keyakinan yang lebih besar lagi terhadap tenaga hikangkan kun misiu yang dilatihnya Maka ia tidak ambil gubris terhadap ancaman dari cia tiong diyok itu, malahan segenap Tenaganya tetap disalurkan ke depan mempertaja M kelima gulung desingan angin serangannya Sereet, 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 desingan tajam yang memekihkan telinga secepat kilat meluncur ke depan Dua kali jeritan ngeri yang menyayat hati bergemami mecahkan keheningan Beberapa buah jalan darah penting di tubuh kedua orang lelaki bercambang itu segera ditembusi oleh kelima gulung desingan angin tajam itu sehingga darah segar menyembur keluar sangat deras Bukan begitu saja, bahkan sisa tenaga serangan yang masih besar itu telah membuat tubuh mereka terpental sejauh tiga kaki lebih dari tempat semula Ketika di sebelah sana berkumandang suara jeritan, maka di sebelah sini pun terjadi ledakan yang beruntun Belum Belum secara telak tubuh ku si hang kena dihantam oleh tenaga serangan cia tiong diyok yang amat dasyat itu Akan tetapi dia hanya merasakan hawa darahnya sedikit bergetar dan tubuhnya maju dua langkah Si pedang emas cia tiong diyok menjadi amat terkesiap, dengan cepat ia menubruk ke muka Kedua ujung bajunya bagaikan dua ekor ular berbisa, menggulung dan menyapu tiada hentinya menganca em belakang tengkuk ku si hang Serangan ini amat ganas, buas dan keji, sukar dibayangkan dengan kata-kata Ku si hang sama sekali tidak menyangka kalau cia tiong diyok dapat menyerang dan merubah juru serangan Dengan kecepatan setinggi ini, tiba-tiba saja dia merasa ada segulung desingan angin tajam menyergap di atas belakang tengkuknya Dengan wajah berubah hebat buru-buru ia keluarkan ilmu gerakan tubuhnya KHI Biao Tiong Tiba-tiba saja tubuhnya bagaikan pusaran angin berpusing secara aneh tapi sakti berputar ke arah luar Sementara kakinya Mi lakukan gerakan perputaran yang aneh menuju keluar, tubuhnya Mi lakukan pula suatu gerakan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata Kemudian telapak tangan kirinya Mi lancarkan segulung angin pukulan yang dasyat menghantai tubuh cia tiong diyok Betapa terperanjatnya si pedang emas cia tiong diyok Segera ia berpikir di dalam M hati, ternyata ilmu silat yang sebenarnya dimiliki orang ini jauh lebih lehai dari apa yang kubayangkan semula Tubuhnya lantas sedikit berjongkok, ujung bajunya dikebaskan pelan ke arah depan melancarkan segulung angin pukulan lembeka yang berhawa dingin Rupanya dia ingin mencoba tenaga dalam yang dimiliki lawan Belah AAMM suatu ledakan keras segera berkumandang Kusi Hang merasakan tubuhnya bergetar keras, desingan angin pukulan yang mahadasyat itu pun seketika tersapu lenyap hingga tak berbekas Menyusul kemudian segulung tenaga dorongan yang kencang Mie maksanya mundur sejauh 3-4 langkah Begitu mengetahui kalau tenaga dalam musuhnya tidak lebih tangguh daripada kekuatan sendiri Si pedang emas cia tiong diyok merasa amat girang Semangatnya berkobar kembali Sambil Mie bentak keras jengeknya Orang siku, aku lihat lebih kaum Mie balas denda M pada penitisanmu yang akan datang saja Begitu kata terakhir Mie luncur keluar Telapak tangan kanannya segera melancarkan sebuah pukulan dasyat yang dalam Bagaikan samudera Sementara 5 jari tangan kirinya direntangkan dan melepaskan 5 gulung desingan angin tajam ke depan Dua jurus serangan yang tangguh dilancarkan pada saat yang hampir bersamaan Selain ganas juga hebatnya luar biasa Kusihang segera merasakan wajah maupun ketujuh lubang inderanya telah terkurung di balik desingan angin jari lawan yang tajam Tak terlukiskan rasa terkesiap dalam haidnya Buru-buru diagunakan ilmu gerakan tubuhnya yang lihai Mie kahai Biao Tiong untuk meloloskan diri Seluruh badanku Sihang segera berubah ibaratnya segumpal kapas Di tengah alunan angin pukulan yang menyelimuti angkasa Dari sudut yang amat aneh Bagaikan selembar bulu saja ia dihembus sehingga menyelingap keluar dari arna Menyaksikan ilmu gerakan tubuh yang sedemikian lihainya itu Si pedang emas Sia Tiong Giyok merasa seharusnya tenaga dalam yang dimiliki pihak lawan amat sempurna Tapi mengapa tenaga pukulannya tadi justru jauh lebih lemah daripada tenaga pukulan sendiri? Sia Tiong Giyok sebagai seorang yang cerdik, licik, banyak tipu muslihat dan hatinya lebih kejaem daripada seekor ular berbisa Dengan cepat mengambil satu kesimpulan, sudah pasti pihak lawan telah mempelajari banyak sekali ilmu silat yang sakti dan luar biasa Hanya sampai kini masih belum dapat dipergunakannya sebagaimana mestinya Begitu kesimpulan tersebut melintas lewat didala embenaknya Niatnya untuk melenyapkan ku Sihang makin mantap Dia tak ingini lepaskan harimau pulang ke gunung sehingga mendatangkan bencana besar di kemudian hari Berpikir sampai di situ, si pedang emas Sia Tiong Giyok segera membenpak keras Tubuhnya dengan cepat bagaikan kilat segera mengejar ke depan Kaki dan tangan dipergunakan bersama, bagaikan bunga yang berguguran di musim gugur Dia kurung seluruh tubuh ku Sihang secara ketat Terkesiap juga hati ku Sihang menyaksikan kecepatan gerak lawannya Sementara ia masih tertegun bercampur kaget Selapis angin pukulan yang dasyat bagaikan gulungan lombak di samudera Di bawah lapisan bayangan telapak tangan yang membukit Secara dasyat dan bersamaan menyergap tiba Kesempurnaan ilmu silat yang dimiliki si pedang emas Sia Tiong Giyok Dalam dunia perselatan dewasa ini boleh dibilang sudah jarang yang bisa menandinginya lagi Coba kalau ku Sihang tidakkah berhasil memahami banyak kepandean sakti ketika berada di tanah pekuburan Kemudian mengalami siksaan panca istana Hwanan Mokiong yang menyebabkan bergeraknya tenaga murni Yang berada di dalam tubuh dan terhisap oleh pusaran yang mengakibatkan tenaga dalamnya maju beberapa tingkat Miscaya ia sudah tewas oleh serangan kejilawannya Tiba-tiba ku Sihang menghimpun tenaga dalamnya Kemudian sekali lagi Mim pergunakan ilmu gerakan tubuh Nika Hai Biao Tiong yang maha dasyat tersebut Tampak tubuhnya yang melambung di tengah udara itu terombang ambing mengikuti gulungan angin serangan yang dasyat Seanteng selembar bulu, dia menari dan melayang kesana kemari tiada hentinya Ternyata ilmu gerakan tubuh yang sangat lihai ini boleh dibilang mengandalkan segulung hawa murni yang dihimpun dari pusar Mim buat seluruh badannya enteng bagaikan bulu Dalam keadaan begini, sekalipun angin pukulan yang dasyat mengena di tubuhnya juga tak akan menghasilkan pengaruh apa-apa Ilmu gerakan tubuh Nika Hai Biao Tiong merupakan suatu kepandayan sakti yang berhasil diperoleh Bun Ji Kuan Su Setelah Mim pelajari isi kitab Chang Chiong Pit Kip selama banyak tahun Kehebatan dan kesaktiannya tentu saja sukar dilukiskan dengan kata-kata Tempo hari, Bun Ji Kuan Su pernah berkata kepada Ku Si Hong Asal ia berhasil menguasai ilmu gerakan tersebut Maka untuk menjaga diri hal mana sudah berlebihan Si pedang emas Chia Tiong Giok merasa kagetnya bukan kepala ngetat kala menyaksikan ilmu gerakan tubuh yang dipergunakan Pemuda ini setingkat lebih dalam daripada ilmu gerakan tubuh yang digunakannya tadi Segera pikirnya, heran, ilmu gerakan tubuh apakah ini? Belum pernah ku baca tentang kepandayan sakti seperti ini dalam kitab pusaka ilmu silat Padahal ilmu silat yang dimiliki ayah sangat tinggi Mengapa aku pun belum pernah mendengar tentang soal ini Dari mulutnya berpikir sampai ke situ Mendadak si pedang emas Chia Tiong Giok teringat kembali akan sebuah ilmu sakti dari istana Hwanan Mokiong yang sudah lama tak pernah dipergunakan Motu Sem Hwan, tiga perubahan dari Pulau Iblis Tanpa terasa kakinya segera membawakan langkah tujuh bintang Bersamaan itu pula sepasang tangannya digerakan bersama serangan itu Seperti ada seperti tak ada Sepertinya tak seperti tipuan Kiri kanan sepasang tangannya secepat kilat nih lancarkan tiga buah serangan yang amat aneh Dalain setiap gerakan yang dipergunakan semuanya disertai dengan ilmu langkah yang sempurna Serangan itu datang pula dari sudut yang aneh Beruntun datangnya dan tiada terputus Demikian hebatnya jurus serangan itu Boleh dibilang belum pernah dijumpai dalam dunia perselatan dewasa ini Begitu ilmu akibatnya Motu Sem Hwan dikeluarkan Maka Hebatlah Ketika Ku Si Hang bergerak dengan menggunakan ilmu gerakan tubuhnya yang sakti tadi Ia sudah bersiap-siap hendak menggunakan gerakan kedua dari jurus Ho Ho Hon Seng Hwan tersebut yakni Jin Hei Ho Seng Lautan manusia timbul tenggelam untuk milukai musuh Si anak muda ini baru terkesiap setelah menyaksikan Chia Tiong Giok mengeluarkan jurus sakti tersebut untuk mendesak dirinya Dengan cepat hawa murni yang kuat menyelimuti seluruh dadanya Menyusul kemudian sepasang telapak tangannya digerakkan secara aneh Di balik kiluan cahaya yang gemerlapan Diserta air segulung hawa murni yang berat dan dalam bagaikan samudera Secara lamat-lamat menerobos masuk ke dala M Bentuk badanku Si Hong saat ini telah berubah menjadi aneh sekali Tubuhnya berada tiga depa dari permukaan tanah Dengan bentuk seperti udang bago Di antar lengkungan dan lejitannya yang lucu Sekilas cahaya putih secepat kilat mi lesat ke muka mengancai bagian mi matikan di tubuh Chia Tiong Giok Sewaktu masih berada dalam istana Hwanen Mokhiong Chia Tiong Giok telah mengenali kelihayan jurus Ho 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 Hon Seng Hwan tersebut Dia baru terperanjat bukan kepalang setelah menyaksikan sekilas cahaya putih Menembusi dinding tak berwujud yang diciptakan berlapis-lapis itu Dan secepat kilat menyergap bagian penting di tubuhnya Padahal Moksu Seng Hwan merupakan suatu kepandaian sakti yang dahsyat sekali pengaruhnya Dalam kenyataan serangan itu tak mampu mimbendung kehebatan dari jurus Ho 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 Hon Seng Hwan tersebut Dengan cepat Chia Tiong Giok menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya Sehingga tenaga serangan yang terpancar keluar lewat ilmu Moksu Seng Hwan itu menjadi sepuluh bagian lebih dasyat Lalu dengan gerakan keras lawan keras, ia sambut datangnya serangan itu Berbareng dengan gerakan tadi, tubuhnya turut melesat ke muka sebagai persiapan untuk menghindari luka parah yang tak diperlukan Laak benturan keras terjadi Kemudian kedengaran suara dengusan tertahan mendesis di angkasa Pusaran hawa tajam segera mimancar ke delapan penjuru Kusi Hang segera merasakan hawa darah di dalam em dadanya bergolak keras oleh segulung tenaga dorongan yang kuat Ia didesak sampai mundur sejauh lima enak em langkah dari posisi semula Cia Tiong Giyok sendiri, walaupun cukup cepat reaksinya, tubuhnya ikut bergerak cahaya putih itu demikian cepatnya Daya pengaruh yang terpancar pun begitu luas daya lingkupnya Tampak seluruh tubuhnya terpental jauh ke belakang oleh sapuan tenaga yang mimbuyar itu Sekali kuda-kudanya tergempur, badannya segera berjumpalitan di udara dan melayang turun empat kaki jauhnya dari posisi semula Walaupun ia dapat melayang turun dengan manis, akan tetapi dilihat dari paras mukanya yang pucat serta sorot matanya yang penuh dengan kebencian Dapat diketahui bahwa kerugian yang dideritanya cukup besar Kekalahan yang dideritanya sekarang boleh dibilang merupakan kekalahan yang pertama kali dialaminya selama 21 tahun Sekuat tenaga Chia Tiong Giok segera mengendalikan luka yang diderita kemudian sambil tertawa seram Dia berkata, orang shiku, malah em ini aku tak akan melepaskan kau dengan begitu saja Heeh, 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 tentunya kau rasakan penderitaan yang hebat dalam tubuhmu sekarang Bukan oleh tenaga pukulannya yang dasyat itu ku si hang memang merasakan hawa darahnya bergolak keras Tak enteng luka yang dideritanya Namun dari balik matanya yang tajam segera mencorong keluar serentetan cahaya matu yang menggidikan hati Lalu dengan sikap sinis mengina ia mendengus dingin HMM, jika punya ilmu, ayo tunjukkan semua Apa gunanya mengandalkan ketajaman mulut untuk bersilatidasi pedang emas Chia Tiong Giok menyeringai seram, sehingga wajahnya tampak mengerikan sekali Lalu sambil tertawa dingin katanya Mana, mana, orang shiku, kegagahanmu sungguh mengagumkan Kau imang seorang kuncul sejati Heeh, 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 sekarang kau tidak menyerang lagi? Memangnya tanganmu sudah tak menuruti suara hatimu lagi mendengar ucapannya yang sangat lucid itu Diaem-diaem ku sehong merasa terkesiap Pikirnya, saat ini seluruh nadi penting ku terluka Darah dalam tubuhku serasa membeku Bila keadaan ini sempai deketawi lawan Bisa jadi dia akan segera melancarkan sergapan mematikan Waktu itu niscaya keselamatanku akan terancam sekali Padahal si pedang emas Chia Tiong Giok sendiri pun merasakan hawa darah di dalam dadanya bergolak keras Akibat dari benturan itu Tapi dasar licik, walaupun ia tahu ku si Hang juga menderita luka parah Namun tidak diketahui sempai di manakah taraf luka yang dideritanya itu Oleh karenanya dia ingin memancing lawannya dengan ucapan yang memanaskan hati lawan Bila luka yang diderita pihak lawan parah sekali Maka dengan mempertaruhkan kekuatan yang dimilikinya sekarang Ia hendak menggunakan sebuah ilmu pedang yang ganas dan buas untuk membunuhnya Sayang sekali ku si Hang bukan seorang yang bodoh Sudah barang tentu ia dapat menduga maksud keji Chia Tiong Giok Maka sambil berlagak seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa Ia tertawa seram Sekarang juga aku orang si Ku masih sanggup untuk membinasakan manusia laknat maca em kau Bila tidak kepercaya, mari kita buktikan sekarang juga Menyaksikan sikap ku si Hang yang begitu tenang menghadapi ancaman dirinya Diam dia em si pedang emas Chia Tiong Giok makin terkesiap Ia tidak berbicara lagi Dia em dia em hawa murninya disalurkan untuk mengobati lukanya Sementara sepasang matanya yang memancarkan cahaya tajam mengawasi wajah ku si Hang tanpa berkedip Syukur dia terkibuli peki ku si Hang di hati kecilnya Buru-buru dia pun mengatur napasnya untuk menyembuhkan luka yang diaderita Begitulah, dua orang itu pun berdiri saling berhadapan di tepi pantai dengan mata melotot Walaupun di luar wajahnya sikap mereka tenang Padahal di hati kecilnya merasa begitu tegang Begitu takut dan ngeri Angin laut masih berhembus amat kencang Gulungan ombak saling berkejaran Mim mecah di pantai Suara gemuruh yang disertakan dalam Gulungan itu memberikan suasana yang lebih mengerikan bagi orang-orang di sekitar sana Udara di sekeliling tempat itu penuh diliputi hawa nafsu Mim bunuh yang menyeramkan Kian lama kian bertambah tebal mengikuti berlalunya seng waktu Pada saat itulah ada dua sosok bayangan manusia yang sedang pelan-pelan menghampiri belakang tubuh ku si hang dengan gerakan seperti sukma gentayangan Dua bilah pedang pun pelan-pelan telah diloloskan dari dalayan sarungnya Sejak semula ku si hang telah merasakan kehadiran mereka Ia tahu dunia ini penuh dengan kebusukan, kejahatan serta perbuatan mimalukan Kulit wajahnya segera mengejang keras Ia paling benci dengan tindak tanduk semaca M ini Sayang tenaganya waktu itu terlalu lemah Dia tak bisa berbuat banyak kepada Mieka Sekulung senyuman dingin yang licik segera tersungging di ujung bibir si pedang emas Chia Tiong Giyok Ia merasa bangga, juga amat gembira Tiba-tiba, terdengar dua kali bentakan nyaring bergemami mecahkan keheningan Dua bilah pedang yang tajam disertai dengan segulung hawa pedang yang dingin Satu dari kiri yang lain dari kanan Langsung menusuk ke bagian Mie matikan di tubuh ku si hang dengan kecepatan tinggi Terdengar bentakan yang pedih Mie mecahkan heningan Dan sedih Menggelegar dengan kening berkerut dan wajah dingin baga ikan salju Tiba-tiba ku si hang Mie lejit ke udara dan meluncur ke depan Berada di tengah udara ia berjumpalitan beberapa kali Kemudian kesepuluh jari tangannya diayunkan ke depan Desingan angin taja M bagaikan bendungan yang jebol segera menyambar ke muka Selapis gulungan tenaga serangan yang dingin bagaikan es dan dasyat melebih kekuatan pada umumnya itu Melanda ke depan secepat petir dan langsung menggulung ke tubuh dua orang lelaki berbaju hitam yang menyergapnya dari belakang itu Rupanya tatkala dua orang lelaki bercambang itu siap melandakan sergapan Mendada aliran hawa murni yang aneh di dalam tubuhnya itu menyebar keluar Hal manami buat hawa darah yang bergolak keras seketika itu juga pulih kembali seperti sedia kala Sementara itu si pedang emas cia tiong giok juga telah berhasil mengendalikan pergolakan hawa darah di dalam tubuhnya Tapi sayang ia tak sempat lagi untuk menghindarkan kedua orang anak buahnya itu dari ancaman maut yang dilepaskan ku si hong Dua kali jeritan ngeri yang mendirikan bulu roma segera menggemami mecahkan keheningan mala em Kedua orang lelaki bercambang itu mati seketika itu juga Dala em pada itu ku si hong yang baru saja membunuh dua orang lawannya Tiba-tiba merasakan datangnya selapis hawa pedang yang dingin menusuk tulang mehnya mar ke punggungnya secara dasyat Ku si hong tak berani bertindak ayal Kakinya segera berputar secara aneh Lalu sekali lagi dia berkelit ke samping dengan gerakan tubuhnya KHI Biao Tiong yang sangat lihai itu Pangka L kakinya menempel tanah Sementara tubuhnya berjumpalitan secara indah Rupanya dalam keadaan kritis tersebut Ternyata ku si hong kembali berhasil memahami suatu gerakan aneh Dan yang secara langsung segera dipraktekan Hebatnya, ternyata tusukan maut Yang dilancarkan si pedang emas Cia Tiong Giyok itu segera mengenai sasaran yang kosong Cia Tiong Giyok tertawa seram Pedang emasnya digetarkan dan diputar menciptakan selapis cahaya emas yang tebal Gerakan pedangnya secepat kilat mimbelah angkasa Di antara getaran tersebut terpancar keluar cahaya gemerlapan yang menyilaukan mata Selama ini ku si hong belum pernah bertarung melawan musuh yang menggunakan jurus pedang Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Cia Tiong Giyok dengan mi emgembangkan serang kai on ilmu pedang yang buas Dan mi matikan itu segera mi embuat si anak muda itu menjadi gugup dan kalang kabut pakaruhan Mencorong sinar taja em dari balik matuku si hong Sambil mi embentak keras Sepasang tangannya masing-masing mi embentuk sebuah garis busur dan melancarkan bacokan kilat Ketika dua gulung tenaga pukulan yang dilepaskan semua olehnya itu saling menumbuk menjadi satu di udara Blook hawa serangan segera mi mancar ke empat penjuru dan bersama-sama mengurung seluruh badan Cia Tiong Giyok Ilmu pukulan semaca em ini adalah merupakan hasil ciptaan ku si hong sendiri Selain sakti dan aneh, tanpa disadari tenaga pukulan yang dihasilkannya pun satu kali lipat lebih dahsyat daripada keadaan biasa Cia Tiong Giyok yang menyaksikan kejadian itu menjadi sangat terperanjat Pedang emas di tangannya segera diputar menciptakan selapis cahaya dinding yang kuat dan tebal Di antara desingan angin taja em yang menderu-deru, seketika itu juga segenap tenaga serangan yang dilancarkan ku si hong kena dipunahkan oleh hawa pedang tersebut Mendadak pedang emas dalam genggamen Cia Tiong Giyok digetarkan amat cepat dan dasyat Bertitik-titik cahaya bintang bertaburan di angkasa dan tauta umi lesat ke depan Menganca em jalan darah tenggorokan ku si hong, gi hu hiat, dan cong hiat Di atas serangan tersebut meluncur dengan kecepatan tinggi Jurus serangan yang dipakai juga sakti dan luar biasa, lagi ganas ancamannya Seperti bayangan setan saja, tiba-tiba ku si hong menyelingap ke samping, kemudian bergerak secara aneh Sepasang ujung bajunya dikebaskan bersama-sama menciptakan selapis hawa pukulan yang miluncur keluar tiada habisnya Setelah itu, sekali lagi badannya mengegos ke samping Cia Tiong Giyok segera menekan pedang emasnya ke bawah, lalu dibuyarkan di belakang, langkah kakinya turut miring ke samping Pedang digetarkan menciptakan beribu-ribu buah jalur cahaya yang amat menyilaukan mata Dalam waktu singkat, selapis cahaya pedang yang dingin dan tajam Disertai deruan angin dan guntur yang mimik ikan telinga menganca emsekujur badan ku si hong Berat karena kurang cepat menghindarkan diri, lengan kiri ku si hong sudah kena tersambar sehingga robek sepanjang 2 inci lebih Kulit badannya kontan merekah dan darah segera bercucuran menimbasai separuh bajunya Dengan bangga Cia Tiong Giyok tertawa licik, pedang emas di tangannya kembali diputar menciptakan cahaya perak yang nilingkar-lingkar Kemudian atas bawah meluncur bersama, bagaikan naga sakti yang sedang menari di angkasa, angin tajam menyelimuti seluruh udara Untuk sesaat lamanya ku si hong terkurung di balik cahaya pedang yang rapat sekali itu Sepasang lengannya berputar-putar mengikuti arah pedangnya dan menciptakan sebuah haliran hawa yang menyesakkan nafas Untuk mim bendung jurus pedang yang ganas dan lihai itu secara paksa Sambaran pedang emas menciptakan deruan angin yang emem ekikan telinga Pasir hitam di tanah menggulung-gulung terbang mengeliputi udara Sedemikian dasyatnya ancaman itu sehingga cukup menggetarkan perasaan siapapun yang melihatnya Cahaya pedang berputar bagakan gulungan omba kasa mudra Di antara kilatan-kilatan yang menyambar ke sana kemari Hampir seluruh harna terpenuh oleh serangan lawan Sekali lagi ku si hoong menggunakan ilmu langkah ni KHI Biao Tiong untuk menghindarkan diri secara aneh Kemudian setelah ni musatkan tenaganya dan pikiran Jurus demi jurus serangan dilancarkan secara berantai Di antara bayangan tapak tangan yang berlapis-lapis Berhembus keluar hawa serangan yang kuat dan membuat orang sukar untuk ni neduhnya Makin bertarung, si pedang emas Cia Tiong Jiok merasa semakin terperanjat Boleh dibilang pemuda itu merupakan satu-satunya musuh tangguh yang pernah dijumpainya selama ini Padahal selamanya belum pernah ada orang yang sanggup menahan serangan gencarnya sebanyak 30 gebrakan Tapi kenyataannya sekarang, walau dengan tangan kosong pun ku si hoong mampu menghadapi serangannya sebanyak 20 jurus lebih Selain daripada itu, hawa serangan yang dipancarkan lawannya selapis demi selapis menggulung tiba tiada hentinya Makin lama kekuatan tersebut makin kuat Ada kalanya jurus pedangnya kena didesak sehingga sama sekali tak cukup berkekuatan untuk mendesak lawan Sebagaimana diketahui, ku si hoong telah memperoleh warisan hawa murni dari bunji ke ansu Kemudian dia pun mempelajari ilmu hikang kankun misun keng yang maha dasyat Oleh sebab itu dia tidak khawatir kehabisan tenaga dalam suatu pertarungan jarak panjang Malahan makin bertarung, tenaga dalamnya makin sempurna Di samping itu juga, dia pun mempelajari jurus haohon seng huan yang tak bisa disangka lagi merupakan sumber dari segala macam kepandayan sakti Apalagi dia pun bisa menggunakan ilmu gerakan tubuhnya KHI Biao Tiong Hal mana membuat dirinya makin tangguh Andai kata ia, ku si hoong dapat menguasai beberapa macam kepandayan sakti yang berbeda itu sekaligus Maka kemajuan yang dicapai dalam tenaga dalamnya tak terukur dengan kata-kata Tak bisa disangka lagi, pertarungan yang sedang berlangsung sekarang Benar-benar merupakan suatu pertarungan sengit yang jarang terjadi di dalam dunia persilatan Angin meneru-deru, udara terasa dingin menyayat badan Dalam sekejap metu cia tiong diok kembali melancarkan 80 jurus lebih serangan pedangnya Mendadak Ku si hoong mendungakan kepalanya dan berpekik nyaring Jurus ketiga dari haohon seng huan, yakni te jian hungi, neraka hancur, sumagen payangan, telah dilancarkan Seketika itu juga seluruh badannya ibarat serentetan cahaya terik matahari yang amat menyilaukan mata Dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran sukma gentayangan, dia menerobos ke muka Tampak cahaya putih diiringi selapis hawa tajam yang menyayat badan Langsung menyergap bagian tubuh yang mimatikan di bagian bawah badan cia tiong diok Tampaknya si pedang emas cia tiong diok cukup mengenali kedasyatan jurus haohon seng huan tersebut Dia ingin berkelit ke samping, sayang keadaan terlambat Sambil mim bentak keras dia segera bertekad untuk beradu jiwa Jurus-jurus tangguh yang mematikan segera digunakan Dengan kecepatan yang luar biasa Tangan kirinya melepaskan beberapa gulung desingan angin dingin yang menyayat badan Dimana desingan tadi langsung menyergap jalan darah Tian Leng Hiat di tubuhku si Hong Sedangkan pedang emas di tangan kanannya dengan menggertak berlapis-lapis hawa pedang yang tajamnya luar biasa Menyongsong datangnya kilatan cahaya putih itu Di dalam anggapannya, sekalipun hawa pedang yang dilancarkan olehnya tak sanggup mim bendung cahaya putih itu sehingga terluka Namun pihak kelawannya akan tewas pula dalam keadaan yang mengerikan Padahal dari mana ia bisa tahu kalau daerah seluas satu kaki di sekeliling tempat itu sudah dilapisi oleh kekuatan yang maha dasyat Setelah ku si Hong mengeluarkan ilmu haohan seng huan tersebut Sehingga akibatnya pelbagai serangan atau ancaman yang bagaimanapun lihainya jangan harap bisa menembusinya Sesungguhnya kehebatan tersebut merupakan rahasia besar Bahwa ku si Hong sendiri pun tak tahu akan keistimewaan tersebut Dia hanya tahu, asal gerakan jurus manapun dari ho han seng huan tersebut dipergunakan Miscaya lawannya akan mati secara mengenaskan Tampaknya Kim Kia M.C.I.A. Tiong Jiok yang sok pintar itu segera akan mati secara mengenaskan oleh serangan T.E. Jian Hun Gi yang dilepaskan ku si Hong itu Tiba-tiba Serentetan suara pekikan keras yang memekikan telinga dengan cepat meluncur tiba mim belah angkasa Suaranya melengking seperti jeritan kuntilanak, benar-benar tak sedap didengar Di tengah pekikan nyaring inilah, sesosok bayangan abu-abu, secepat kilat menerjang masuk kebalik lapisan tenaga serangan yang dasyat dan dingin bagaikan salju itu Blum Blum ledakan-ledakan berkumandang secara beruntun Cahaya putih yang dilancarkan oleh ku si Hong itu, mendadak terputus di tengah jalan Di antara berkelebatnya bayangan manusia, paras mukasi anak muda itu berubah menjadi mengerikan, rambutnya berawut-awut tanpa karuhan Du-uk, du-uk, du-uk Selangkah demi selangkah diak terdorong ke belakang, sementara mulutnya muntahkan tiga kali darah kental Sebaliknya, paras mukasi pedang emas Cia Tiong Giyok pun berubah menjadi pucat-pias mengerikan Kulit tubuhnya mengejang keras, sementara sekujur badannya lemas sama sekali tak bertenaga Oh oh ayah, bisiknya lirih, cepat kau, kau bunuh orang itu Kalau tidak, dia, dia akan menjadi bibit bencana yang besar buat, buat kita Ketika berbicara sampai di situ, dia telah jatuh terkapar di tanah tak sadarkan diri Rupanya pada saat itulah di sisi tubuh Cia Tiong Giyok, telah bertambah dengan seorang sastrawan berusia pertengahan yang mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu Sebilah pedang antik terseleng di punggungnya, sedangkan perawakan tubuhnya tinggi jangkung dan anggun Dia mempunyai alis matu yang tebal dan matu yang besar, gagah perkasa sekali tampangnya Cuma sayang sekulung senyuman licik yang mengerikan tersungging di ujung bibirnya Dari sini bisa diketahui bahwa orang ini benar-benar merupakan orang manusia yang amat berbahaya Ternyata orang ini tak lain adalah Kiong Chu angkatan ke-36M dari Huan Mo Kiong yang namanya telah menggetarkan seluruh dunia persilatan Han Tianit Kia M. Chia Chu Kim adanya Dengan lima jari yang dipentangkan lebar-lebar, secepat kilat Han Tianit Kia M. Chia Chu Kim menggerakkan tangannya Huan Mi lepaskan 12 totokan kilat di atas 12 jalan darah penting di tubuh Chia Tiong Gyok Rupanya dia bermaksud untuk mencegah menjalannya luka tersebut hingga lebih parah lagi Dalam pada itu, Kusi Hang juga telah tahu kalau sastrawan setengah umur ini tak lain adalah otak dari pembunuhan biadab terhadap anggota perkumpulan Kim Chupang Yaitu Han Tianit Kia M. Chia Chu Kim, seketika itu juga rasa denda M. dan rasa benci yang nyeluap-luap Mi nyelimuti seluruh benak atau perasaannya Akan tetapi hawa darah yang berada di dalam gadanya sekarang telah terhantam pukulan Chia Chu Kim yang maha dasyat itu sehingga bergolak keras Penderitaan akibat mengalir mi baliknya peredaran darah dalam tubuhnya tak terlukiskan dengan kata-kata, namun dia menggertak giginya kencang-kencang dan mengendalikan dirinya sekuat tenaga Sementara itu, Han Tianit Kia M. Chia Chu Kim telah membalikan tubuhnya dengan sorot metu yang tajam bagaikan kilat Dia mengawasi Kusi Hang tanpa berkedip Sekilas rasa kaget bercampur keheranan menghiasi wajahnya, tapi dengan cepat menyap kembali Sebagai gantinya, pancaran sinar buas dan bengis menghiasi ujung bibirnya yang sinis Siapakah kau? Anak murid siapa bentak Han Tianit Kia M. Chia Chu Kim kemudian dengan suara dingin Apa sangkut pautnya antara dirimu dengan kami Huan Mokyong? Denda em kesumat apa pula yang terjalin di antara kita berdua sehingga kau bertindak kejam dengan mimunui anggota Huan Mokyong kami? H. M. M. Jika kau tak mengucapkan sesuatu alasan, saat ini juga akan kusuruh tubuhmu hancur lumat menjadi abu Han Tianit Kia M. Chia Chu Kim adalah seorang gembong iblis yang amat termasur namanya adalah M. Dunia Persilatan Dia keja M dan brutal, sama sekali tidak mengenal arti perikei manusiaan Selama ini dia pun belum pernah mengucapkan kata-kata yang begitu sungkan terhadap seorang angkatan muda Tapi sekarang, kebrutalan dan keangkuhannya banyak berkurang Hal ini dikarenakan dia telah digetarkan oleh sikap Ku Si Hang yang amat luar biasa itu Serta jurus H. O. Hon Seng Huan yang baru saja digunakan itu Dia tahu jurus H. O. Hon Seng Huan tersebut merupakan kepandayan simpanan dari Bun Ji Kuan Su Manusia paling kosen di dunia ini Itulah sebabnya ia berusaha keras untuk menahan amarahnya Sinar benci dan luapan rasa dendam segera terpancar keluar dari balik matuku Si Hang Katanya dengan dingin, suhuku adalah pemimpin dunia persilatan di masa lalu Bun Ji Kuan Su H. M. C. Seng Sedangkan mengenai sumber dari dendam kesumat itu Terus terang saja ku katakan kepadamu Jika aku masih berkemampuan sekarang Detik ini juga akan ku suruh kau terkapar di atas genangan darah Dia M. D. A. M. terkesiap perasaan Hon Tianit K. A. M. Cia Chu Kim Setelah mendengar perkataan itu, pikirnya kemudian Semenjak Bun Ji Kuan Su menerima dua orang murid yang kemudian menghianatinya Dia telah bersumpah tak akan menerima murid lagi Bahkan sejak 20 tahun berselang dia telah lewas di Bukit Soat San Mana mungkin dia menerima lagi seorang murid semuda ini tadi Sebetulnya dia mengiraku Si Hang tak lebih hanya murid dari kedua orang murid murtad Bun Ji Kuan Su Apalagi selama 30 tahun lamanya Cia Chu Kim menutup diri terus-menerus untuk melatih kepandayan selatnya Sudah barang tentu dia tidak begitu mengetahui akan perkembangan yang terjadi dalam dunia perselatan selama 20 tahun belakangan ini Tapi yang Mim buatnya amat terperanjat adalah penampilan Ku Si Hang yang begitu mendenda M dan Mim benci kepadanya Semenjak kemunculan bahkan aduh ucapannya terdengar begitu angkuh dan dingin menggidikan hati Hal mana menimbulkan perasaan was-was di dalam M hati kecilnya Setelah termenung sejenak Han Tianit Kya M Cia Chu Kim berkata lagi sambil tertawa dingin HMMM, betul-betul punya keberanian, betul-betul punya keberanian Tak ku sangka kau berani mengucapkan kata-kata semaca M itu kepada lo Ku Si Hang tahu kalau usia Han Tianit Kya M Cia Chu Kim telah mencapai 60 tahunan Cuma saja dia memiliki kepandayan untuk merawat muka sehingga tampaknya saja masih muda Di samping itu, dia juga menyadari akan kekejaman Cia Chu Kim terhadap musuhnya Setelah saling berhadapan muka pada mala M ini, miscaya dia tak akan berpeluk tangan belaka Walaupun tahu kalau kematian telah di depan mata Ku Si Hang yang angkuh dan keras kepala itu sama sekali tak mau menunjukkan kelemahannya untuk minta ampun Dengan sinis dan penuhin aku Si Hang mendengus dingin, kemudian ujarnya, kau manusia, aku pun manusia, kenapa aku tak berani mencacimakimu HMMM, memangnya aku harus persiapkan keberanian lebih dahulu sebelum mengucapkan beberapa patah kata kepadamu Betul-betul suatu lelucon yang tidak menggelikan bagaimanapun juga, Han Tianit Kya M Cia Chu Kim harus mengagumi akan keberanian pemuda itu Dia lantas tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan, setelah itu katanya ketus Mala M ini kau telah membunuh empat orang anggota wananmu kiyong kami Sekarang kau ingin bertanya, hukuman apakah yang siap kau terima mengandalkan kepandayan untuk membalas denda M merupakan suatu perbuatan yang jujur dan terbuka Sekalipun kau sendiri yang ku hadapi, aku orang si ku juga tak akan menyerahkan nyawaku Dengan begitu saja HMMM, mau mimbunuh aku, gunakan dulu kepandayan yang kau miliki Ku Si Hong tahu mundur juga mati, maju dengan mengeraskan kepala juga mati Tentu saja dia tak akan menunjukkan sikap mohon dikasihani Sejak dulu para yang lebih suka mati daripada dihina, itu pula menjadi prinsip hidup bagi Ku Si Hong Bagus sekali, bagus sekali, kau memang betul-betul punya keberanian Ujar Han Tianit Kya M. Chia Chu Kim kemudian Lohu akan memberikan suatu kesempatan bagimu, sekalipun menimbang dari dosa-dosa yang kau lakukan Dala M. Istana kami cukup untuk menjatuhkan hukuman mati untukmu Namun asal kau sanggup menerima tiga buah pukulan Lohu tanpa mati Malah M. ini aku bersedia mengampuni selembar jiwamu Ku Si Hong menjadi girang sekali setelah mendengar tawaran itu Dia tak mengira kalau sikap kerasnya justru mi mancing perasaan ingin menang dari gembong iblis itu Malahan sikap buas dan brutalnya jauh berkurang terhadapnya Ia yakin dengan kondisi badannya sekarang, di mana gejolak hawa darah dalam gadanya telah menjadi tenang kembali Mungkin secara dipaksakan ia masih mampu menerima tiga buah pukulan lawan Walaupun pelbagai pikiran berkecah mukdala embenekku sehong Namun paras mukanya masih tetap tenang dan dingin kaku seperti es Ujarnya kemudian, ucapan seorang kuncu bagaikan kuda yang kena dicambuk Bila beruntung aku orang siku berhasil lolos dari kematian Tiga tahun kemudian pasti akan ku penggal batok kepalamu itu Han Tian It Kya Em Cia Cukim segera tertawa dingin tiada hentinya He eh, he eh, he eh, tak usah banyak berbicara lagi Lihat seranganku yang pertama bentaknya kemudian Begitu selesai berkata, sepasang telapak tangan Han Tian It Kya Em Cia Cukim disilangkan di depan dada Setelah itu pelan-pelan didorong ke depan Kusi Hang segera merasakan ada segulung angin pukulan berhawa dingin berhembus lewat dan menimbulkan serentetan ledakan yang memekihkan telinga Tiba-tiba saja hawa darah yang beredar dalam tubuhnya mengalami suatu goncangan keras yang menggetarkan sukma Denyutan nadinya bergetar makin kencang, tenggorokannya terasa anir dan tak ampun lagi, dia muntah darah segar Han Tian It Kya Em Cia Cukim sendiri pun merasa terkejut sekali setelah menyaksikan kejadian itu Dia sama sekali tidak menyangka kalau Kusi Hang mampu untuk menerima sebuah pukulannya yang disertai dengan tenaga sebesar lima bagian, bahkan tak sampai tewas Padahal menurut perkiraannya tadi, Kusi Hang sudah pasti akan tewas dalam empukulannya yang pertama ini Dengan paras muka berubah hebat, Chia Ming bentak keras dengan suara Ming geledek Cukim segera Lihat seranganku yang kedua mendadak sepasang telapak tangannya direntangkan ke samping Kesepuluh jari tangannya yang berapi-api segera disentil dan digetarkan Segulung tenaga pukulan yang dasyat bagaikan amukan gelombang dasyat di tengah samudera sekali lagi menghantan tubuh Kusi Hang Namun pukulan dasyat itu bukan serangan yang mematikan Sebab serangan inti yang sesungguhnya terletak pada kesepuluh jalur desingan angin dingin yang berada di balik gulungan angin puyuh tersebut Kahaya merah yang berapi segera terpancar keluar dari balik mati Kusi Hang Sambil Ming bentak keras, dengan menahan gejolak hawa darah yang menggelor dala M dadanya, ia salurkan Tenaga murni itu kedala M telapak tangan Setelah itu sepasang tangannya didorong bersama ke depan Segulung angin pukulan yang tak kalah dasyatnya dengan cepat mengulung pula ke depan Dalam jurus serangannya kali ini Kusi Hang telah menghimpun segenap tenaga dala M yang dimilikinya, tak terlukiskan kedasyatannya Belah AAMM di tengah ledakan keras yang mi mekihkan telinga, dua gulung hawa murni itu saling bertumbukan satu sama lainnya Desingan angin berpusing segera mi mancar ke empat penjuru Di tengah dasingan angin tajam itulah, terdengar Kusi Hang mendengus dingin, kepalanya terasa pusing tujuh keliling, hawa darah didala yang merongga dadanya bergolak keras, kakinya menjadi gemetar dan secara beruntun ia mundur sejauh tujuh delapan langkah lebih Tubuhnya gontai dan wajahnya mi mucat, tak tahan lagi dia muntah darah berulang kali Han Tianit Kya M Chia Chu Kim benar-benar merasa terperanjat sekali, didala yang serangan yang terakhir dilancarkan itu, dia telah sertakan tenaganya sebesar tujuh bagian Bahkan dia mdm ia sertakan pula satu jurus serangan yang mi matikan, tapi alhasil dia gagal mi minasakan si anak muda itu Menghadapi kenyataan tersebut, timbun niat jahat dalam hatinya, ia bersumpah hendak mi bunuh Kusi Hang dengan care apapun juga Sebab, dengan usianya yang begitu muda pun dia telah memiliki kesempurnaan tenaga dalam yang begitu sempurna Bila pada malam ini ia sampai kabur dalam keadaan hidup, tak sampai beberapa tahun kemudian sudah pasti pemuda itu akan menjadi seorang musuh yang mengerikan Bila sampai begitu maka cita-citanya untuk menguasai seluruh dunia perselatan pasti akan menjumpai tantangan Han Tianit Kya M. Chia Chu Kim tertawa licik, kemudian bentaknya keras-keras, lihatlah seranganku yang ketiga Hun Huan Kyogi kali ini dia telah menghimpun tenaga dalamnya sebesar sembilan bagian Tiba-tiba sepasang telapak tangannya didorong ke muka sejajar dengan dada Gulungan angin pukulan yang dahsyat dan menyesakan nafas dengan cepat menyelimuti seluruh hangkasa Di balik kesemuanya itu terselip pula kekuatan tersembunyi yang membetut sukma, langsung minggulung ke tubuh Ku Si Hong Ketika menyambut serangan musuh untuk kedua kalinya tadi, Ku Si Hong telah merasakan isi perutnya menderita luka yang cukup parah Selain lengannya menjadi lemas, dia pun merasa kehabisan tenaga, padahal ia bisa berdiri tegak di sana pun tak lain karena kekerasan hatinya yang menunjang kesemuanya itu Kini, ketika dilihatnya angin pukulan yang menderu-deru telah menggulung datang, sepasang telapak tangannya segera didorong ke depan dengan mengerahkan sisa kekuatan yang masih dimilikinya Seketika itu juga terdengarlah suara deruan angin tajam yang mimik ikan telinga berkumandang diminui angkasa Ku Si Hong merasakan pandangan matanya menjadi gelap, seluruh tubuhnya terlempar sejauh empat kaki lebih dari tempat semula oleh segulung pukulan kekuatan yang maha dasyat Belah A.M.M. ketika badannya mim bentur tanah, pasir dan debu segera beterbangan mim menungi angkasa Namun Ku Si Hong sama sekali tidak digetarkan sampai pingsan, pelan-pelan dia mendungakan kepalanya dengan wajah yang pucat Noda dah yang membasahi ujung bibirnya dan rambutnya yang awut-awut tanpa karuan, membuat pemuda itu tampak mengerikan sekali Ketika Han Tianit Kya M. Chia Chu Kim menyaksikan Ku Si Hong sama sekali tidak terbunuh oleh serangannya yang maha dasyat Itu, diam B.A.M. rasa kaget dan bergidik menyelimuti seluruh benaknya Mendadak sekulum senyuman licik yang buas dan menyeramkan tersungging di ujung bibir Han Tianit Kya M. Chia Chu Kim Tubuhnya bagaikan sesosok bayangan sukma selangkah demi selangkah pelan-pelan mendekati tubuh Ku Si Hong Agaknya Ku Si Hong telah mengerti apa yang bakal terjadi Sepasang matanya berubah menjadi merah mim bara seperti darah Itulah perasaan seram yang menceka M. Perasaannya menghadapi ancaman kematian yang telah muncul di depan mata Chia Chu Kim teriaknya kemudian dengan suara parau Sebenarnya kau, kau, adalah manusia atau biai Binatang Han Tianit Kya M. Chia Chu Kim terkekeh dengan seramnya Ia menjengeka sinis, bocah keparat si ku Serahkan saja selembar jiwa anjingmu itu Sekalipun kau telah menyambut tiga buah pukulanku Heeh, 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 heeh Tapi, untuk menghadapi seorang musuh besar yang mungkin akan menganca M. keselamatan diriku Selamanya aku tak pernah M. megang janji Sebab prinsip ku, terhadap orang-orang yang berbahaya bagiku adalah tindakan yang makin keji Merupakan tindakan yang paling baik Waktu itu, Ku Si Hong sudah merasakan jantungnya berdebar keras Peredaran darahnya kacau Sepasang matanya menjadi gelap Keempat anggota badannya lemah seperti tak berkekuatan lagi Tentu saja mustahil baginya untuk melakukan perlawanan Tak terlukiskan rasa pedih yang menceka M. perasaan ketika itu Lamat-lamat muncul jalur darah di dalam M. kelopaka matanya Dia segera meraung keras Sekarang dia sudah tahu manusia yang hidup di dunia ini memang tiada yang bisa dipercaya Mendadak Han Tianit Kya M. Chia Chu Kim mengayunkan tangan kanannya ke depan Segulung desingan angin dingin segera berhembus lewat Ku Si Hong segera mendengus dingin Tubuhnya bergulingan 3-4 kali di atas tanah kemudian tergeletak kaku dan tak berkutik lagi Han Tianit Kya M. Chia Chu Kim kuatir kalau Ku Si Hong belum putus napas Sekali lagi dia lepaskan sebuah pukulan dasyat yang menggulung tubuh Ku Si Hong sehingga terpental lagi sejauh 4 kaki lebih dari posisi semula Setelah itu dia baru mendongakan kepala dan mim perdengarkan suara pekehkan nyaring yang menggidikan hati Sambil mim bopong tubuh si pedang emas Chia Tiong Giyok Han Tianit Kya M. Chia Chu Kim segera melompat dan berlalu dari situ Beberapa saat kemudian bayangan tubuhnya telah lenyap di balik kegelapan sana Tak lama kemudian di sekeliling tempat itu telah pulih kembali dalam keheningan Sepi senyap, tak kedengaran sedikit suara pun Angin masih berhembus kencang ombak pun menggulung dan saling berkejaran Ku Si Hong tergeletak di atas tanah Ia nampak begitu mengenaskan dan memedihkan hati Benarkah ia telah lewas di ujung telapak tangan Hon Tianit Kya M. Chia Chu Kim Benar-benar kasihan sekali Ku Si Hong yang hidup penuh penderitaan itu Tampaknya dia sudah berada di tepi jurang kematian Dalam keadaan tak sadar tadi ia telah termakan oleh dua buah pukulan dasyat dari Chia Chu Kim Hal mana mim buat nadinya telah tergetar putus Entah berapa saat sudah lewat, tiba-tiba Ku Si Hong menggerakkan tubuhnya lagi Kemudian berpekik dengan suara yang mengenaskan Haos, haos, aku minta air, air Tubuhnya gemetar keras sekali Dia ingin merontah bangun namun tiada tenaga yang mampu dikerahkan Akhirnya setelah mendingus tertahan Ia terkapar kembali di atas tanah dan tak berkutik Agaknya pemuda itu telah jatuh tak sadarkan diri lagi Sesaat kemudian pelan-pelan ia mendusin kembali Sekali lagi dia berseru dengan suara parau Air, air, aku minta air Jawaban yang diperoleh hanya deruan angin tajam Serta deburan ombaka yang mengerikan Pada saat ini kesadaranku Si Hong hampir punah Apa yang diketahui olehnya hanya air Sekarang yang dibutuhkan dengan segera adalah air Dengan napas tersengkal-sengkal dan wajah mengerikan Seperti iblis dia berteriak terus dengan suara parau Akhirnya dia menggerakkan tubuhnya Seluruh jari tangannya dipentangkan lebar-lebar Kemudian dengan sepenuh tenaga berusaha untuk merangkakan maju ke depan Sepanjang hidupnya, Ku Si Hong memang selalu diliputi oleh kemisteriusan Setelah merangkak setian lama dengan penuh penderitaan Tampaknya kesadaran yang semula hilang lambat laun menjadi sadar kembali Kini dia merasa khasnya setengah mati Pemuda itu ingin mencari air untuk menghilangkan dahaganya Dia tahu air laut tak boleh diminum Maka ia merangkaka menuju ke arah sebuah bukit yang tak jauh letaknya dari tepi pantai Lambat laun kesadarannya semakin pulih kembali Dia merasa aliran hawa aneh yang berada dalam empusarnya kembali menyebar keluar Walaupun peredaran darahnya yang membalik sudah jauh membaik Namun seluruh tulang belulangnya yang terkena pukulan terasa sakitnya bukan kepalang Seakan-akan satu demi satu telah rontok semua Selain daripada itu, dia pun merasa tubuhnya kepanasan seperti dibakar Haosnya sukar ditahan lagi Ternyata didala M melancarkan kedua buah pukulannya yang terakhir tadi Han Tianit Kya M. Chia Chu Kim telah mengerahkan ilmu T.S.C yang paling beracun untuk menghantam pemuda itu Ilmu pukulan T.S.C yang merupakan semaca M. ilmu pukulan beracun yang amat lihai sekali Sekalipun sulit untuk dipelajari Tapi asal bisa dikuasai maka kelihayannya bukan kepalang Bagaimanapun lihainya seorang jago Asal kena terserang oleh angin pukulannya itu sehingga hawa panas beracun menyerang ke badan Maka korban itu akan menderita lebih dahulu Sebelum akhirnya akan mati dalam M. keadaan yang mengenaskan Han Tianit Kya M. Chia Chu Kim amat takut terhadap Ku Si Hong Terutama sekali beberapa macam M. kepandayan sakti yang dimilikinya Dia khawatir anak muda itu tetap hidup di dunia ini hingga menyelitkan dirinya di kemudian hari Maka tadi secara beruntun dia lepaskan dua buah pukulan T.S.C yang beracun dengan maksud untuk membunuhnya Siapa tahu Ku Si Hong telah berhasil M. pelajari ilmu kankun M. Siung K. H. I. Kang yang amat dahsyat itu Tanpa disadarinya sebelum serangan itu tiba Banyak sudah pengaruh pukulan beracun itu dipunahkan oleh ilmunya tersebut Selain jantungnya dilindungi agar tidak tergetar putus Coba kalau bukan lantaran begitu Sekalipun Ku Si Hong ini miliki setpuluh lembar nyawa pun akan tewas semua di tangan lawan Pelan-pelan hawa darah dalam tubuh Ku Si Hong berhasil dihimpun kembali Sekarang secara M. maksakan diri dia sudah sanggup untuk berdiri Setelah itu dengan sempoyongan berjalan ke depan Lebih kurang seperminum teh kemudian Ku Si Hong telah tiba di bawah kaki bukit Saat inilah segulung angin gunung berhembus lewat Mendadak pemuda itu mengendus bau harum yang lamat-lamat terbawa pula bawa mis darah Begitu mengendus bau harum yang sangat aneh itu Ku Si Hong segera merasakan hatinya bergetar keras Semangatnya segera berkobar kembali Satu ingatan dengan cepat mi lintas di dalam benaknya Sambil menelusuri sebuah jalan kecil usus kambing Dengan mengerahkan tenaga yang paling besar Pemuda itu merangkakan maju ke depan Hasratnya yang besar untuk mencari hidup mi Buat dia harus menahan penderitaan dengan sekuat tenaga Menuju ke arah mana arahnya bau harum tadi Dia berjalan maju ke depan Napasnya segera tersengkal-sengkal dan sepasang matanya berubah menjadi merah darah Kembali seperempat jam sudah lewat Sekarang Ku Si Hong telah tiba di bawah sebuah tebing karang yang curam dan menjulang teinggi ke angkasa Ia mendongakan kepalanya mi perhatikan sekejap keadaan dari tebing curaen itu Tampak bukit tersebut menjulang ke angkasa Kaki bukit tersebut tidak begitu curam Tapi dari punggung bukit ke atas Curamnya bukan kepalang tangguh Bukit tersebut betul-betul curam dan tegak lurus Jangankan manusia, monyet serta burung pun sukar untuk mi lewatinya Ku Si Hong mengalihkan sinar matanya Mi perhatikan sebuah tonjolan bukit karang berbentuk aneh yang menjulang 5-60 kaki tingginya dari permukaan Ternyata bau harum yang semerbak tadi berasal dari atas tonjolan batu karang itu Malah dari atas bukit tadi seakan-akan memancar keluar asap berwarna merah yang segera menyebar ke angkasa Itulah sebabnya Ku Si Hong menduga bahwa benda mustikat tersebut kemungkinan besar berada di atas bukit karang yang 60 kaki tingginya dari permukaan tanah itu Di atas wajah Ku Si Hong yang mengenaskan segera terlintas suatu perasaan sulit Kini tubuhnya sudah menderita luka yang cukup parah untuk mendaki ke atas bukit karang yang 60 kaki tingginya di atas permukaan Padahal kekatnya hal ini jauh lebih sulit daripada mendaki ke langit Dengan termangu-mangu dia berdiri tertegun di situ, sampai lama kemudian, Ku Si Hong baru mengerahkan hawa murninya dan mencoba untuk menghimpunnya kembali Tapi dengan cepat sekujur badannya terasa sakitnya bukan kepalang, seolah-olah tulang belulangnya sudah lepas semua Tiba-tiba, di atas wajah Ku Si Hong terlintas keteguhan hatinya yang membara, sambil menggigit bibir ia segera berusaha keras untuk merangkak naik ke atas tebing karang tadi Aduh di tengah jeritan tertahan, tubuh Ku Si Hong terbungku ke bawah, tapi sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, dia lari lagi ke depan Tapi gejolak hawa darah yang bergolak di dalam dadanya menimbulkan rasa sakit yang menusuk-nusuk tulang, hal mana membuat dia terjatuh sekali lagi ke tanah Sementara itu, tubuhnya sudah berada 20 kaki di atas punggung bukit itu, namun keadaan medan makin lama makin curam Ku Si Hong segera menghembuskan napas panjang, sambil mengerahkan tenaga yang dimilikinya selangkah demi selangkah dia merambat terus ke atas Dalam waktu singkat, dia sudah mencapai 10 kaki lebih tinggi daripada tempat semula Sekarang kakinya sudah menginjaka di atas sebuah batu karang yang menonjol keluar Berada di situ Ku Si Hong baru mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekitar sana Empat penjuru keadaan amat berbahaya, kini jalan yang terbentang di depan matanya adalah sebuah dinding karang yang tegak lurus, tingginya mencapai 20 kaki lebih Untuk mencapai batu raksasa yang berbentuk aneh dan menginonjol keluar itu, mau tak mau ia harus melewati dinding karang yang tegak lurus itu lebih dahulu Walaupun jaraknya hanya 20 kaki, namun bagi pandangan Ku Si Hong saat ini hakikatnya jauh lebih berat daripada mendaki ke langit Seandainya tidak terluka parah, jarak sejauh 20 kaki itu bukan suatu rintangan yang sukar Apalagi dengan kepandaian silap yang dimilikinya, asal di tengahnya ada tempat berpijak untuk berganti napas Dalaem sekejap mati ia bisa mencapai tempat tujuan A-a-a-ai, tak kuasa lagi Ku Si Hong menghela napas sedih Ternyata dinding batu tersebut selain tegak lurus dan licin, lagi pula penuh dengan lumut hijau yang amat licin Sekilas pandangan saja dapat diketahui bahwa tempat itu sukar untuk dilewati Andai kata ia nekat dan mendaki ke atas dengan menyerempet bahaya Seandainya di atas tiada tempat berpijak atau tempat yang dipakai sebagai tempat berpegangan licin dan sukar dipegang Maka saat itu tubuhnya pasti akan terjatuh ke bawah dan berubah menjadi segumpa el daging remuk Ku Si Hong mendonakan kepalanya Mi mandang dinding tebing yang licin dan curam itu Tiba-tiba muncul suatu ingatan yang berani Dia bertekad hendak mendaki ke atas puncak tonjolan batu itu Nasib manusia ada di tangan Tian Seandainya dia gagal di dalam perjuangannya untuk mempertahankan hidup Apalagi yang bisa dia katakan Dia M-dia M Ku Si Hong mengerahkan sisa tenaga dalam yang dimilikinya Kemudian dengan cepat tubuhnya melompat ke atas Ketika mencapai ketinggian tiga kaki Mendadak hawa murninya Mim Buyar Dala M terkejutnya dia menahan rasa sakit yang Mim buat tubuhnya gemetar Dan tiba-tiba menempelkan badannya di atas dinding tebing Tangan kanannya segera diayunkan ke depan berusaha berpegangan pada dinding tersebut Siapa tahu dinding itu sama sekali tiada tempat untuk berpegangan lagi Lumut hijau segera berjatuhan ke atas tanah Ku Si Hong memang seorang pemuda yang tangguh Dalam keadaan terancam jiwanya Dia sama sekali tidak menjadi gugup Tangan kirinya yang disaluri tenaga segera membentangkan kelima jari tangannya Kemudian secepat kilat ditusukan ke atas dinding batu itu Kering kelima jari tangannya menancap ke dalam dinding batu yang berlumut tebal itu Dengan begitu maka tubuhnya menjadi tergantung di atas awang-awang Sesungguhnya tindakan yang dilakukan Ku Si Hong ini benar-benar berbahaya sekali Seandainya ia tidak sedang terluka dengan tenaga dalam yang sempurna Tentu saja menancapkan jari tangannya ke atas dinding bukanlah suatu pekerjaan yang sukar Tapi dalam tenaga dalam yang tersendat-sendat Tindakan dari Ku Si Hong ini betul-betul amat berbahaya sekali Mungkin nasibnya memang lagi mujur Ternyata tepat di mana tangan kirinya ditusukan tadi Tak lain adalah sebuah celah-celah yang ada di antara dinding batu yang satu dengan dinding batu lainnya Agaknya Ku Si Hong juga tahu kalau tangan kirinya menancap di antara celah-celah dinding karang Ia menjadi girang sekali Setelah mengatur napas sebentar dengan menelusuri celah-celah dinding tadi Selangkah demi selangkah dia merangkak naik lagi ke atas Dala MUAKTU singkat dia telah teiba di atas batu tonjolan besar yang berbentuk aneh itu Tapi setelah menyaksikan keadaan di situ Mendadak ia menjadi amat terperanjat Ternyata tonjolan batu cadas itu bentuknya seperti naga Besarnya bukan kepalang Batu cadas itu menerai MPL menjadi satu Dengan dinding bukit itu sehingga bentuknya menyerupai kepala naga yang menerobos masuk ke dalam dinding karang Yang lebih mengagumkan lagi adalah batu cadas yang menonjol keluar itu Entah terdiri dari batuan apa, selain licin dan halus Juga memancarkan cahaya kemerah-merahan yang sangat indah Seakan-akan batu itu adalah sebuah batu mustika yang amat besar Sedang asap merah yang menguap di atas batu mustika tersebut datangnya dari empat arah delapan penjuru yang terhimpun menjadi satu Tempat itu adalah sebuah mulut lorong yang luasnya beberapa dipadi tengah batu cadas berbentuk naga tadi Di dalam lorong yang sempit itu terdapat sebuah celah sepanjang 3 inci Cairan berwarna merah kehijau-hijauan yang tampaknya kental seperti lem meleleh keluar dari sana Bau harum semerbaka tadi tak lain berasal dari cairan merah kehijau-hijauan tersebut Tapi anehnya terendus pula bawa nyir darah Saat itu, Ku Si Hang sedang merasakan hausnya setengah mati Dengan termangu-mangu dia mengawasi cairan merah itu Kemudian pikirnya, cairan merah kehijau-hijauan itu sudah pasti adalah obat mustika yang langka dan tak ternilai harganya Dengan susah payah mendaki bukit terjal, mim pertaruhkan selembar jiwanya Mim manjat karang yang lici itu Tak lain tujuanku Si Hang adalah untuk mendapatkan cairan merah itu Dalam keadaan demikian, dia sudah tak ambil peduli lagi cairan apakah yang ada di situ Dia pun tak ambil peduli apakah cairan itu boleh diminum atau tidak Ku Si Hang segera mim bungkukan badannya Ketika hidungnya mengendus bau asap harum yang menguap Tubuhnya terasa menjadi segar tak terlukiskan Tanpa berpikir panjang lagi ia segera mim buka mulutnya dan menghirup cairan merah tadi Dengan cepat seluruh tubuhnya menjadi segar Harum semerba hawa dingin yang menyegarkan segera miluncur masuk ke dalam tubuhnya Langsung menembusi pusar Kenyataan ini, seketika itu juga mim buat hatinya girang setengah mati Bagaikan orang yang menemukan sumber air di tengah gulun pasir dengan sekuat tenaga Dia menghirup cairan merah itu Dalam waktu singkat cairan merah yang 3 inci dalamnya itu sudah berpindah ke dalam perut Ku Si Hang Setetes pun tak ada yang bersisa lagi Ku Si Hang segera menggerakkan lidahnya untuk menjilati sisa cairan yang masih ada Setelah itu menarik napas panjang-panjang Seakan-akan dia belum merasa puas dengan apa yang telah diperolehnya Segulung hawa murni yang hangat pelan-pelan mulai bergerak Naik dari dalam empusar, tak selang berapa lama kemudian Nadi penting yang menguasai hidup matinya berhasil ditembusi Lalu mengaliri jin dan tokmeh, lalu balik lagi ke bawah Seluruh tubuhnya menjadi segar bugar semua Penderitaan dan rasa sakit yang dialaminya tadi seketika lenyap tak berbekas Hawa murninya menjadi penuh dan tubuhnya menjadi enteng dan segar Betul-betul suatu kenyamanan yang tak terlukiskan dengan kata-kata Tegasnya Ku Si Hang merasakan keempat anggota badannya segar dan nyaman Tak kuasa lagi dia mendungakan kepalanya dan berpekik panjang Suara yang keras dan nyaring bagaikan pek hikan agak segera menggetarkan seluruh angkasa Suaranya cukup menggetarkan siapapun yang mendengarkannya Tapi, sebelum pek hikan tersebut selesai diutarakan Tiba-tiba Ku Si Hang menjerit kaget Ternyata batu cadas yang semula indah dan berwarna merah bercahaya itu mendadak berubah menjadi kelabu Sedangkan asap merah yang semula mim bumbung ke angkasa Tiba-tiba lenyap tak berbekas Ku Si Hang yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terkesiap Setelah tertegun beberapa mendongakan kepalanya Saat Lamanya Mendadak Ia Lebih kurang sepuluh kaki di atas cadas berbentuk kepala naga itu Ia jumpai sebatang pohon kecil dengan daun yang rimbun Ternyata rimbunnya pohon itu persis menutup mulut sebuah gua Menyaksikan kejadian ini Ku Si Hang kembali berpikir Di atas batu naga ini terdapat benda mustika yang tak ternilai harganya Mungkin di sekeliling gua itu pun akan ku jumpai mustika yang lain Kenapa tidak ku periksaku Si Hang bermaksud hendak melayang naik ke atas gua itu Maka dia yang dia yang pikirnya dengan ilmu meringankan tubuh yang ku miliki sekarang Tak mungkin dalam sekali lompatan sepuluh kaki bisa ku capai Tapi barusan aku makan cairan merah itu dan agaknya tenaga dalam ku telah mimper oleh kemajuan yang pesat Kenapa tidak ku coba untuk mi lompat ke situ berpikir sampai di situ Ku Si Hang segera berpekek nyaring Tubuhnya secepat kilat nila yang naik ke atas seperti seekor burung elang yang terbang di angkasa Tampaknya tenaga yang digunakan terlalu besar Sehingga dalam em lompatan itu tubuh Ku Si Hang mencapai ketinggian sepuluh kaki lebih Dalam keadaan begini Mendadak telapak tangan kanannya menekan ke atas dinding tebing Lalu tubuhnya berputar cepat di tengah udara dan membalik ke bawah Dengan suatu gerakan yang enteng dan lincah Tau-tau ia telah milah yang turun di depan gua